JURUSAN AKUTANSI Tidak ada sih, sama saja Tidak ada sama-sama manusia Tapi paling yang lebih Umumnya keunggulan Mahasiswa akutansi ini Dalam melihat Suatu peristiwa atau masalah itu Paling lebih kritis sedikit Kalau keunggulan JURUSAN akutansi itu Terutama itu prospek kerjanya ya Karena akutansi itu Semua perusahaan itu pasti ada bagian accountingnya Juga selain di accounting kan Akutansi juga bisa masuk paca Di KAP jadi auditor Kalau keunggulan dari JURUSAN akutansi sendiri mungkin Lebih ke Ini sih Keunggulan JURUSAN akutansi itu prospek kerjanya Banyak nanti, kita bisa Ke admin, ke keuangan Bisa jadi Pegangnya Kalkulator pasti gitu Nah kalau JURUSAN akutansi itu kita bisa Dari JURUSAN lainnya ya Kita bisa menganalisis Kita juga bisa Bisa menganalisis laporan keuangan Terus kita juga bisa Apa Menghitung laporan keuangan Terus bisa juga Buat Apa jurnal dan lain-lain lah Terus bisa Ya pokoknya Dianalisis lah Dari semua Data-data keuangan gitu Oke Keunggulan dari JURUSAN akutansi Yang pertama Pastinya prospek kerjanya Sangat luas ya Karena Di berbagai bidang usaha Perusahaan Maupun bisnis Ataupun apapun itu Bentuk usahanya Pasti membutuhkan Tenaga akuntan Karena kalau menjalankan Suatu usaha kan Kita pastinya Larinya kemana Yaitu profit Kayak gitu Jadi profit itu Yang mengetahui Selu bulunya apa Siapa Ya akuntan Jadi Kalau Keunggulan JURUSAN akutansi Daripada JURUSAN lain itu Ya prospek kerjanya Yang sangat luas Kayak gitu Keunggulannya Itu sih paling Brandingnya Bagus sih Lingkup Lingkup Apa yang namanya Itu berapa ya sih Lingkup Prospek kerjanya Bagus Jurusan akutansi itu Biasanya Di setiap universitas Pasti solid Jurusan akutansi itu Anak-anaknya Gak terlalu pendiem Tapi juga gak terlalu heboh Jadi Anak akutansi itu Cerdas Tapi Juga bisa Berbaur dengan yang lain Kayak gitu Yang pertama Prospek kerjanya Bagus Lebih berintegritas Berani Dan Berjiwa muda Alasannya Alasannya Enggak Soalnya Besok itu Tetap pasti Butuh Orang Buat Apa ya Yang Menganalisis Terus Mengambil keputusan Kan juga Dari orang Jadi gak harus EA Itu Gak bisa Dihambil alih oleh AI Seluruhnya Yes Oke Kalau Apakah akutansi Akan digantikan oleh AI Jawabannya Sebagian 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 Memang dalam Melakukan Pembukuan Itu sekarang Sudah bisa Mulai digital Kemudian Kalau misalkan Menggunakan AI Itu kemungkinan besar terjadi Tapi tetap Untuk Apa namanya Analisa Itu tetap Harus dilakukan oleh Manusia Karena Nalar dari AI sendiri Tidak bisa Menggantikan Nalar dari manusia Seperti itu Terima kasih Menurut aku 50-50 sih Karena kan Mesin Kalau gak ada manusia Kan gak jalan juga Jadi kayak Ya harus bisa Beradaptasi lah Gak bakal Karena AI itu kan Yang menciptakan manusia AI itu Kalau gak dioperasikan Manusia Juga gak bakal bisa Kayak gitu Mereka bisa Menciptakan laporan Keuangan Tapi yang bisa Mengkomunikasikannya Ke pihak perusahaan Siapa kalau bukan Akuntan Kayak gitu Jadi gak bakal Tergantikan teman-teman Jadi tidak usah Panik Kalau menurut saya Secara pribadi Memang Seseorang Yang tidak Kompatibel Atau yang tidak Ahli dalam Jurusan akutansi Itu lama-kelamaan Memang akan digantikan AI Jadi Setiap orang Itu harus punya Kemampuan akutansi Yang Bagus Jadi jangan sampai Kalah dengan AI gitu Ibaratnya Kita kayak lawan Google-nya itu sendiri Gitu Kalau menurut saya Dari statement Akutansi akan digantikan Al-AI itu Tidak ya Karena mungkin AI hanya jadi pembantu Di bagian software-nya Nanti Itu aja Tidak tahu Tanya saya Saya manusia biasa Makan nasi Nah menurut saya itu Bakal digantikan Tapi tidak 100% Mungkin Dari segi Fisiknya Pencatatan fisiknya Itu bisa digantikan Software Tapi untuk Kayak Menentukan Kedepannya Laporan ini Mau diapain Itu Harus tetap manusia Seperti itu menurut saya Oke Akuntan ini Sebenarnya bisa tergantikan Oleh AI Untuk mereka yang Belajarnya hanya Di situ-situ saja Jadi Para akuntan yang masih Stuck dengan Pencatatan Atau Pengkomunikasian Terkait Catatan akuntansi Dengan tradisional Metode ini Akan Bisa tergantikan oleh AI Tapi ketika Akuntan ini Bisa beradaptasi Dan Mempelajari Tentang bagaimana Catatan-catatan akuntansi Ini dimasukkan Dalam software-software AI Tersebut Dan Mengintegrasikannya Dengan cara Mengkomunikasikan Kepada stakeholder Itu Mereka Tidak akan bisa Tergantikan oleh AI Ya Mungkin untuk Masalah teknologi Bisa jadi Kita digantikan Tapi mungkin Ya Namanya juga teknologi Pasti juga ada kesalahan Karena kita manusia sendiri Juga bisa Memberi Menimbulkan kesalahan Ya Pesan saya Untuk Mahasiswa Akuntansi Tetap semangat Jangan lupa Berdoa Dan juga Tetap Pada Komitmen Yang sudah Ditentukan Iya Benar Bukan sih Lebih ke Ayo Mahasiswa Akuntansi Supaya bisa Ketemu kita Di dunia kerja Oke Teman-teman Oke Mahasiswa Akuntansi Tidak boleh Capek Buat Membaca Mahasiswa Akuntansi Jangan Mager Apa ya Jangan Bapak Mahasiswa Akuntansi Tidak boleh Capek-capek Lihat Angkah Mahasiswa Akuntansi Tetap Harus Curia Pesan-kesannya Selamat Terus guys Yang teliti Pesan dan Kesannya Pesannya Buat teman-teman Mahasiswa Akuntansi Tetap Semangat Menjalani Apapun Kejahatan Di akuntansi Karena Kejahatannya Itu Sangat seru Kalau kalian Menikmatinya Kesannya Kalian hebat Sudah bertahan Sejauh ini Sudah mau Apa ya Menyelesaikan Dari pilihan Yang kalian pilih Kayak gitu Keren Nah Pesan dan Kesan ya Oke Pesannya Buat Mahasiswa Akuntansi Harapannya Semoga Semoga Bisa Apa ya Mungkin Di tengah-tengah Semester Mungkin Sudah Di tengah HHG Tapi Sudah mulai Stres Tetap Pantengin Aja Karena Sudah terlanjur Nyebur Juga Di Juga Akuntansi Jadi Tetap Pantang Menyerah Dan Tetap Haus akan Ilmu Untuk Belajar Akuntansi Itu Sendiri Untuk Kesannya Sendiri Pasti Sempat Menghadapi Kesulitan Kesulitan Mungkin Dari Akuntansi Manajemen Misalnya Intinya Tetap Harus Harus Akan Ilmu Dan Pantang Menyerah Capek mas Menurus jurnal Misalnya Persanya Buat Teman-teman Yang Bikin Laporan Kauan Dan Gak Balance Sabar Itulah Kehidupan Oke Kalau Kesannya Yang Pertama Pasti Seru Jadi Masih Akuntansi Momet Juga Karena Banyak Berusaha Dengan Angka Terus Pesannya Itu Untuk Mahasiswa Yang Belum Join Akuntansi Join Aja Biar Kita Semua Tahu Pahitnya Kehidupan Momet Kehidupan Tapi Setelah Momet Pasti Ada Keindahan Kesan Dan Kesan Untuk Masih Akuntansi Untuk Yang Belum Masuk Akuntansi Kalian Jangan Pernah Masuk Di Jurusan Ini Bagi Kalian Yang Tidak Kuat Untuk Melihat Angka-angka Dan Bagi Kalian Yang Tidak Suka Belajar Untuk Berpikir Kritis Tapi Untuk Kalian Yang Mempunyai Sikil-sikil Tersebut Masuklah Ke Jurusan Akuntansi Ini Karena Kalian Akan Sangat Dibutuhkan Ke Masa Depan Gitu Terimakasih Dadah Bye Dadah Bye Bye Bye